Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Muhammad Fadel Dengan rekan saya yang bernama Aris Septianugraha Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Bab 9 tentang pengangguran yang disusun oleh Haji Sunarto SEMSI Yang pertama ada konsep pengangguran Pengangguran dapat didefinisikan sebagai Ketidakmampuan Angkatan Kerja atau Labor Force Untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan Dan mereka inginkan Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh banyak negara sekarang ini adalah masalah pengangguran Jumlah penduduk yang siap kerja jauh melampaui kesempatan kerja yang tersedia Akibatnya banyak orang yang tidak bekerja Mereka menjadi pengangguran Pernyataan common sense pengacara atau pengangguran banyak cara Menunjukkan secara persis sisi paradoks dari pengangguran Di dalam waktu ruang seorang pengangguran Pikirannya dipenuhi dengan pekerjaan Sebaliknya Di dalam kesibukan kerja Pikirannya dibuat relax oleh rutinitas dan deadline Yang membuat ia selalu merasa aktif Berguna dan dijauhkan dari pikiran-pikiran krisis Seperti kecenderungan bunuh diri Kecemasan eksistensial Krisis self-image Dan kebosanan Krisis self-image Krisis yang utama ketika orang memasuki status sebagai pengangguran adalah Krisis akan self-image Yakni krisis identitas Krisis ini terkait dengan pertanyaan yang sederhana namun sulit jawab Yaitu siapa saya Pada dirinya sendiri Pengangguran adalah suatu momen krisis Yakni ketika situasi yang lama Atau dalam kurung pekerja Sudah berakhir Tetapi situasi yang baru Bekerja di tempat lain Belum juga muncul Inilah yang disebut Thomas Kuhn Sebagai krisis paradigma Yakni ketika paradigma yang lama sudah berlalu Namun paradigma yang baru Belum juga bertumbuh Momen krisis ini berada di beberapa level Seperti level ekonomi Atau orang pengangguran biasanya hidup dari pesangon yang tidak seberapa besar Level sosial Status pekerjaan yang tidak jelas Membuatnya terancam di dalam lingkungan sosial Dan level eksistensial Atau krisis persepsi diri Orang menjadi bingung siapa dia sebenarnya Selanjutnya ada Hegel dan kerja GWF Hegel Seorang filsuf Jerman Pernah menyatakan Bahwa kerja membuat manusia Mengaktualisasikan dirinya Ke level yang paling maksimal Melalui kerjalah Manusia menemukan keutuhan dirinya Dengan bekerja Manusia merasa bahagia Dengan bekerja Tidak hanya Kebutuhan ekonomi dan sosialnya Yang terpenuhi Tetapi kebutuhan eksistensialnya Ia bisa tidur dengan tenang Setelah menjawab pertanyaan Siapa saya Selanjutnya ada kerja dan keterasingan Apa yang dikatakan oleh Hegel dibanta oleh Marx Menurut Marx Di dalam masyarakat kapitalis Kerja bukanlah tanda aktualisasi diri Tetapi tanda keterasingan manusia Manusia menjadi terasing Karena ia tidak pernah menikmati Hasil kerjanya sendiri Ia bekerja untuk orang lain Ia bekerja keras Tetapi orang lainlah yang kaya Orang lain itu adalah pemilik modal Orang jadi tidak mengenali dirinya sendiri Yang tercermin di dalam hasil kerjanya Karena hasil kerjanya langsung menjadi mirip orang lain Selanjutnya ada kecemasan eksistensial Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kecemasan eksistensial Apa bedanya dengan kecemasan-kecemasan lainnya Yang tidak eksistensial Jika anda khawatir anak anda belum pulang Padahal hari-hari sudah malam Ini bukanlah kecemasan eksistensial Ketika anak anda Anda berpergian dan cuaca mendung Dan anda takut akan keujanan Itu juga bukan kecemasan eksistensial Kecemasan berbeda dengan ketakutan Objek dari ketakutan jelas Takut pada anjing Takut pada kegelapan dan sebagainya Sementara objek dari kecemasan itu abstrak Orang cemas karena ia takut pada apa yang akan terjadi di depan Padahal tidak ada orang yang bisa meramal masa depan Kecemasan eksistensial juga sama Yakni objeknya abstrak Yakni tentang keberadaan manusia itu sendiri Orang mengalami kecemasan eksistensial Jika ia mempertanyakan segala sesuatu yang ia yakini Sebelumnya di dalam hidupnya secara radikal Biasanya Biasanya Momen kecemasan eksistensial terjadi ketika sedang mengalami krisis Itulah kecemasan eksistensial Kecemasan yang terkait erat dengan seluruh keberadaan manusia Inilah kecemasan paling parah yang diderita oleh banyak pengangguran Selanjutnya adalah belajar hidup Lalu bagaimana? Jika masalah utama dari orang pengangguran adalah maksalah eksistensial Maka solusi utamanya juga harus berada di level eksistensial Tentu saja Kita harus memperjuangkan berdirinya sebuah sistem Yang sungguh menghargai martabat manusia Apapun status sosialnya di dalam masyarakat Kita juga harus memperjuangkan berdirinya sebuah sistem Yang tidak begitu mudah merendahkan manusia di dalam pekerjaannya Seperti PHK misalnya Akan tetapi Itu semua masih jauh dari realitas di Indonesia Bangsa kita belum bisa berpikir dan bertindak ke arah itu Konsep pengangguran dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Yang pertama ada waktu, intensitas, pekerjaan, dan produktivitas Dengan jumlah total penduduk sekarang sekitar 250 juta jiwa Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat Setelah China, India, dan Amerika Serikat Selanjutnya Negara ini juga memiliki populasi penduduk yang mudah Karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun Jika kedua faktor tersebut di atas digabungkan Indikasinya adalah Indonesia adalah negara memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar Yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan Menurut Edgar, menggolongkan pengangguran menjadi lima bentuk Yang pertama, pengangguran terbuka Pengangguran terbuka biasanya dibedakan menjadi Yang pertama ada pengangguran sukarela yang merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu Yang kedua ada pengangguran terbaksa Yang merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan Perhitungan pengangguran terbuka Pengangguran terbuka dibagi Pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100 Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Ari Sertianugrah, silakan Terima kasih untuk teman saya yang bernama Fadel Berikut saya akan melanjutkan presentasi tentang pengangguran 2. Setengah pengangguran Setengah pengangguran dapat didefinisikan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang Tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian Yang dimilikinya sehingga hasil akhir dari pekerjaannya dibawa produktivitas yang seharusnya Setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua Yaitu setengah pengangguran kentara yang mencerminkan kondisi orang bekerja tetapi mengalami ketidakcukupan dalam volume pekerjaan yang dilakukan Yaitu Bekerja kurang dari jam kerja normal Melakukan pekerjaan secara terpaksa Sudah bekerja tapi masih mencari pekerjaan lain Atau masih menerima pekerjaan tambahan B. Setengah pengangguran tak kentara yang mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam penempatan sumber daya manusia Atau ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi Yaitu rendahnya tingkat pendapatan Keterampilan yang kurang dimanfaatkan Rendahnya tingkat produktivitas Setengah pengangguran adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja kurang dari seharusnya yang mereka bisa kerjakan A. Bekerja secara tidak penuh yang terbagi menjadi Pengangguran tak kentara Pengangguran tersembunyi Pensiun awal Tenaga kerja lemah Dan tenaga kerja tidak produktif Berikut ini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran Penyebab terjadinya pengangguran adalah 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi penyebab pengangguran apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak mampu menyerapnya di pasar tenaga kerja 2. Rendahnya laju investasi Produktif Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat 3. Siklus bisnis yang melemah Apabila gelombang konjunktur kegiatan ekonomi dan bisnis melemah maka kebutuhan tenaga kerja sangat sedikit Sehingga tenaga kerja yang ada tidak dipekerjakan dan terjadilah pengangguran 4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Ketidakmampuan dalam memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia disebabkan ketidaksesuaian keahlian yang dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki 5. Strategi industri yang labor saving Kemajuan teknologi diikuti dengan penghematan penggunaan tenaga kerja pada suatu proses produksi dan menggunakan modal secara intensif yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran Berikut adalah alasan menjadi pengangguran atau ditolak perusahaan 1. Melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan diri 2. Terlalu menuntut gaji yang besar ketika melamar pekerjaan sehingga bisa memberatkan perusahaan 3. Melamar pada perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja sehingga lamaran yang masuk akan ditampung dan langsung dibuang ke tempat sampah 4. Melamar kerja dengan format lamaran dan lampiran yang tidak tepat 5. Tidak mau kerja di perusahaan yang tidak terkenal dan perusahaan yang memberikan gaji tundangan kecil atau gengsi tinggi 5. Yang ketiga adalah dampak pengangguran Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Yaitu 1. Menurunkan aktivitas perekonomian 2. Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 3. Meningkatkan biaya sosial 4. Menurunkan tingkat keterampilan 5. Menurunkan penerimaan negara Cara mengatasi pengangguran 1. Menyalenggarakan bursa pasar kerja 2. Menggalakan kegiatan ekonomi informal 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja Dan seterusnya Berikut adalah hubungan pengangguran dan inflasi Hubungan antara pengangguran dan inflasi seringkali terjadi trade-off pada saat yang bersamaan Artinya apabila kebijakan pemerintah diarahkan untuk menurunkan inflasi Maka pengangguran akan mengalami kenaikan dan sebaliknya Hubungan antara pengangguran dan inflasi dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut Selesai sudah presentasi dari kami Apabila ada yang ingin bertanya Bisa ditanyakan di kolom komentar Atau di kolom chat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!